Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel Nengkuat Pasir isek kabartaka apa kabarnya mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat amin nah kali ini kami kembali ingin mengajak kalian melihat perkembangan tanah pasir ya yang mana kita tahu bahwa tanah pasir merupakan salah satu daerah yang berada di bagian selatan IKN Nusantara nah banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi saat ini selain infrastruktur jalan menuju pedesaan kita juga bisa melihat perubahan yang terjadi di perkotaan ya terutama pusat kota tanah pasir nah ada apa saja jangan lupa simak videonya dan selamat menyaksikan kita coba kembali ya teman-teman melihat perkembangan tanah pasir yang kalau kita ketahui dari waktu ke waktu selalu mengalami banyak perubahan ya yang pertama kita coba melihat di samping lokasi wisata kuliner sungai tuak tanah pasir ternyata saat ini juga sedang dilakukan pembangunan ya teman-teman hanya saja kita belum bisa memastikan pembangunan apa yang akan dibangun nantinya tapi saat ini kita bisa melihat aktivitas pekerjaan ya pekerjaan proyek yang ada di lokasi ini selanjutnya kita coba melihat jembatan penyeberangan yang ada di tanah pasir ini ya teman-teman saat ini juga sedang dilakukan pengacatan menjadi warna hijau ya sehingga nampak terlihat lebih cerah selain itu juga di kiri kanan jembatan ini juga dipasangi lampu nah salah satu yang kita lihat saat ini yaitu warna jembatan ini semakin cerah ya teman-teman dan baru dicat kembali ya dengan warna yang lebih cerah selain itu teman-teman juga bisa melihat di kanan kiri jembatan ini juga mulai dipasangi lampu nah kita lihat ya kita tinggal menunggu waktu nanti kalau malam sudah dinyalakan ya teman-teman tapi untuk saat ini masih belum ya tapi kita tunggu saja sampai nanti lampu di kanan kiri jalan ini sudah hidup ya selanjutnya kita coba melusuri jembatan ini ya dan kalau kita lihat saat ini jembatannya juga terlihat sangat cerah ya dengan warna yang baru nah teman-teman juga bisa melihat di kanan kiri ini ada lampu hias yang sudah dipasang hanya saja belum dihidupkan ya nah teman-teman jadi pembangunan yang baru yang bisa kita lihat di kota tanah pasir yaitu diantaranya seperti yang di depan situ tadi ya teman-teman bisa lihat juga di view udara sampingnya wisata kuliner nah kemudian selain itu juga ini teman-teman tepat di depan kita ini sebelum jembatan ya nah nanti sebelahnya lagi sebelahnya jembatan itu juga ada sesuai dengan video kita pada view drone tadi ya yang bisa teman-teman lihat kita lanjut lagi ya teman-teman melihat perkembangan yang terjadi di pusat kota tanah pasir nah selain jembatan tadi kita juga bisa melihat nih kondisi di bagian sisi sebelah kanan jembatan ya juga dilakukan kegiatan proyek ya nah saat ini kita juga bisa melihat aktivitas yang ada di lokasi ini bukan hanya itu ya tapi material batu kita juga bisa lihat secara langsung kita coba melihat sejenak ya teman-teman aktivitas pekerjaan yang ada di lokasi ini nah disini ada alat berat juga yang bekerja serta dibantu dengan beberapa pekerja ya nampaknya sedang mengangkat kayu ya teman-teman juga bisa melihat atau balok kita lanjut lagi ya teman-teman bergeser ke arah sebelah jembatan ini teman-teman juga bisa melihat secara langsung bahwa di bawah kita saat ini juga sedang dilakukan kegiatan pekerjaan ya nah tepat yang di bawah kita hanya saja kami juga belum bisa menginformasikan bahwa nanti akan dibangun apa ya tapi ada baiknya kita tunggu saja teman-teman agar kita tahu akan dibuat apakah lokasi di samping jembatan penyeberangan yang ada di tanah pasir ini nah selanjutnya selain kita bisa melihat kondisi jembatan penyeberangan ini yang semakin cerah ya dengan warna yang baru ternyata jalannya di atas jembatan ini juga sudah mulus pada video sebelumnya kan kita bisa melihat ya teman-teman bahwa jalan ini juga cukup berlubang ya namun saat ini sudah sangat enak untuk dilalui nah setelah tadi kita melihat pembangunan di sekitar siring kandilo ya atau dekat jembatan di tanah pasir nah saat ini kami mengajak kalian ke hutan kota nah di hutan kota ini juga saat ini banyak mengalami perubahan ya diantaranya seperti yang kita lewat saat ini ya teman-teman tempat yang kita lewati saat ini jadi hutan kota tanah pasir ini sangat sejuk sekali selain itu kita juga bisa menemukan lampu-lampu taman ya teman-teman yang juga lumayan baru nah di sepanjang jalan ini ada ya kita lihat lagi di bagian depan nah ini teman-teman juga selain itu jalan ini tempat spot atau jalur untuk berolahraga ini juga baru ya teman-teman dan saat ini sudah dilakukan pengaspalan jadi lebih mulus dan lebih halus nah ini juga bisa kita lihat di lokasi hutan kota tanah pasir ya dan saat ini ternyata di sekitar lokasi hutan kota juga mengalami banyak perubahan dan ada banyak tempat-tempat yang menarik tentunya untuk dikunjungi ditambah lagi ketika malam hari dengan lampunya yang sangat keren ya teman-teman melalui video ini kami berharap mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya terutama sebagai media informasi terkait perkembangan daerah yang ada di sekitaran IKN ya atau di bagian selatan IKN Nusantara nah mungkin cukup sekian ya teman-teman dan sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh